Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Ketemu lagi dengan Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya Pemirsa Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka baru dalam kasus jugaan korupsi PT Garuda Indonesia periode 2011-2021. Keduanya adalah mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syah Satar dan Direktur PT Mugi Rekso Abadi Setikno Sudarjo. Dalam kompresi pers di Komples Kejaksaan Agung, Senin 27 Juni 2022, Jaksa Agung Sanitya Burhanuddin mengatakan penetapan kedua tersangka perkara PT Garuda Indonesia untuk kasus pengadaan pesawat CRG1000 dan ATR 72600 menyebabkan negara mengalami kerugian sebanyak 8,8 triliun rupiah. Berdasarkan audit yang telah diterima, kedua tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto, Pasal 3 Jungto 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meski demikian, Kejaksaan Agung tidak melakukan penahanan terhadap ES dan ESS. Hal ini lantaran keduanya sedang menjalani hukuman pidana terkait kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis in idem di sini. Perlu diketahui, nebis in idem adalah asas hukum yang melarang terdakwat diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan. Jika sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas nebis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Adapun dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka pada 24 Februari lalu. Kedua tersangka diantaranya adalah Setijo Awibawa selaku VP Strategic Management Office Geruda Indonesia periode 2011-2012. Yang kedua yakni Agus Wahjudo selaku Eksekutif Project Manager Aircraft Delivery PT Geruda Indonesia periode 2009-2014. Dan yang ketiga yakni Albert Burhan selaku Vice President Reserve Management PT Geruda Indonesia periode 2005-2012. Selain upaya yang dilakukan atas tindakan represif kami, melakukan penyidikan atas tindak bidana korupsi PT Geruda. Kami juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan rezultisasi dan penyihatan keuangan PT Geruda. Buntut penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi Garuda Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penetapan ini menjadi bagian dari program bersih-bersih BUMN. Selain itu ia juga mengingatkan seluruh perusahaan di BUMN untuk senampiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan transparasi ketika bekerja. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa penetapan tersangka ES dan SS dalam kasus korupsi Garuda adalah bukti bahwa dengan kolaborasi antara institusi pemerintah yang dikelola secara profesional dan transparan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa program bersih-bersih BUMN ini bukan hanya menangkap tersangka korupsi saja, tetapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN. Lebih lanjut, Erick pun mengapresiasi BPKP yang sejak awal aktif membantu Kementerian BUMN dan Kejaksaan untuk mengaudit perusahaan negara. Dengan komitmen bersama, telah terbukti perbaikan performa sejumlah BUMN termasuk di dalamnya Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia. Program ini juga bukan hanya program penangkapan, tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksagung, tetapi bagaimana program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi, dan sebuah solusi yang baik untuk kita semua. Erick menjelaskan, Jiwasraya sejak 2006 terlilit persoalan serius kini semakin membaik. Begitu juga dengan Garuda Indonesia yang secara voting mayoritas krediturnya setuju dengan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan. Hal ini sontak menyelamatkan masa depan Garuda dari ancaman kebangkrutan. Dengan demikian, program kerjasama dengan Kejaksaan ini bisa menyelamatkan dan mendorong restrukturisasi Garuda sehingga ada perbaikan. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan di perusahaan-perusahaan BUMN. BUMN harus sehat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menargetkan jumlah kunjungan 1,5 juta wisatawan mancanegara ke Bali. Diharapkan Bali juga menjadi destinasi workcation bagi para digital nomad. Kemenparekraf menargetkan 1,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara untuk berwisata di Bali. Target tersebut guna mewujudkan Bali sebagai destinasi workcation atau bekerja sambil liburan. Hingga saat ini, lima negarawan penyumbang wisatawan ke Bali yang paling tinggi adalah Australia, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Selama wisatawan mancanegara berada di Indonesia, tercatat akomodasi naik sebesar 1,8 poin. Sektor makanan dan minuman berada pada besaran 27,5 persen. Namun yang masih menjadi tugas sektor pariwisata adalah peningkatan sektor belanja yang saat ini masih sebesar 7,8 persen. Kemenparekraf terus melakukan akselerasi dan sinkronisasi agar rencana promosi ke depannya Bali menjadi top of mind dari wisatawan mancanegara. Kami menargetkan 1,5 juta wisatawan mancanegara untuk berwisata di Bali. Ini merupakan target sekitar 25 persen menuju 30 persen dari angka 6 juta lebih yang dicatat oleh Bali saat sebelum pandemi. Ini wisatawan mancanegara kami harapkan lebih berkualitas sehingga dampak ekonominya walaupun secara kuantitas hanya 25-30 persen tapi secara kualitas bisa mencapai 50-60 persen. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Joni G. Plate menyampaikan kabar baik mengenai prestasi Indonesia di bidang digital. Menurut Menteri Joni, prestasi Coursera sebagai platform edukasi digital terbesar dalam Global Skills Report 2022 ini menempatkan Indonesia di urutan ketiga terbaik di dunia. Coursera merupakan salah satu platform edukasi digital atau masif open online course terbesar di dunia. Dalam keterangan persenya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate mengumumkan bahwa menurut laporan Coursera tahun 2022, Indonesia menempati urutan ketiga pada Global Skills Report 2022. Adapun Coursera telah digunakan lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia, yang bekerjasama dengan lebih dari 3.000 universitas dan 250 mitra industri. Menteri Joni juga mengungkapkan, dengan adanya Coursera tersebut, mampu mengukur keterampilan para peserta didik berdasarkan pencapaian di masing-masing negara. Dengan Swiss menduduki urutan pertama dan Denmark menduduki urutan kedua. Oleh karena itu, Menkom Info terus mendorong lahirnya talenta digital nasional yang mahir dalam bidang data ilmiah. Melalui inisiatif Rp50.000 Data Science Training Program untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital yang maju dan berdaya saing global. Lebih lanjut, dapat saya sampaikan bahwa Kementerian Kom Info, Komunikasi dan Informatika akan terus mendorong lahirnya lebih banyak lagi talenta digital nasional yang mahir di bidang data science. Melalui inisiatif Rp50.000 Data Science Training. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan data science kepada 50.000 peserta setiap tahunnya. Melalui pelatihan multidisiplin teknis yang meliputi kemampuan statistik, data analisis, dan machine learning di berbagai tingkat tankah liat. Bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi global dan perusahaan teknologi nasional. Seluruh upaya ini merupakan langkah komprehensif dalam mendorong pengembangan talenta digital nasional. Demi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital yang maju dan berdaya saing global. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate dengan Duta Besar Bulgaria Petar Adonov sepakat untuk menutup ruang bagi kejahatan siber. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan informasi dalam mencegah serangan siber serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Joni G. Plate bertemu dengan Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia Pitar Adonov di kantor Kominfo Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Menteri Joni menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan Bulgaria telah sepakat untuk menutup ruang bagi kejahatan siber seperti malware dan phishing yang dilakukan oleh peretas. Langkah tersebut dilakukan bertujuan untuk memperkuat keamanan informasi dalam mencegah serangan siber serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang menjadi fokus antar kedua negara untuk meningkatkan potensi kerjasama baik secara bilateral ataupun bentuk kerjasama lainnya. Kami mendiskusikan potensi kerjasama Indonesia dan Bulgaria di bidang atau di sektor digital termasuk di dalamnya kerjasama yang berhubungan dengan research-research di sektor digital. Juga mendiskusikan secara khusus bagaimana yang berkaitan dengan penanganan cyber security, serangan-serangan cyber agar baik pendegak hukum Indonesia maupun pendegak hukum di Bulgaria untuk menanganinya secara serius. Tentu berharap agar ruang digital kita itu sehat, ruang digital kita itu bermanfaat dan digunakan sepenuhnya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak memberikan ruangan bagi serangan-serangan cyber. Apakah itu malware, apa phishing, atau semua jenis serangan-serangan cyber termasuk di dalamnya unethical hackers untuk tidak memberikan ruangan yang menghadapi. Sementara itu, Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia Petar Andonov juga mengatakan bahwa Bulgaria akan membuka ruang untuk Indonesia agar berkolaborasi di banyak sektor mulai dari riset pengembangan sampai pertukaran digitalisasi terkait keamanan cyber. I think that we could cooperate in many areas, including in research and development, exchange of experiences and also exchange of know-how in the field of digitalization, also in the field of cyber security, which emerged as one of the most important areas. Pemirsa, saya Jeddah, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya.